Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ran Nusantara menipiskan selisih skor lewat gol Edu Febriansa di menit 78 Keunggulan Persebaya akhirnya musnah setelah makan konate menyamakan kedudukan di menit 84 Persebaya pun kembali gagal menang setelah sebelumnya berturut-turut di kalahkan Bali United dan WSM Makassar Kini anak-anak asuh Aji Santoso harus puas berbagi poin dengan Ran Nusantara Mereka pun gagal memperbaiki posisi di kasemen Sementara itu dengan hasil ini berarti Ran Nusantara tanpa kemenangan dalam 12 laga terakhir Namun setelah selalu kalah dalam 6 pertandingan sebelum ini Hasil imbang kontra Persebaya tergolong lumayan baik Hanya saja tim asuhan Rodjiko Sintana itu masih harus tetap terdampar di posisi juru kunci Terima kasih telah menonton!